NU atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB Persuisihan antara Partai Kebangkitan Bangsa dan PBNU masih berlanjut Pantan politikus PKB, Effendi Khoiri, menilai PBNU berhak mengevaluasi partai yang kini dipimpin oleh Muhaimin Iskandar Gus Choy menceritakan sejarah lahirnya PKB yang merupakan bagian aspirasi warga Nadliin atau NU Pendirinya PKB sekarang tidak bisa dilepaskan dari NU dan Gus Dur Atas dasar itu, dia menilai evaluasi yang kelak diberikan PBNU bukan merupakan bentuk ikut campur terhadap PKB PBNU juga berhak untuk mengkoreksi dan menata ulang PKB Sebagai informasi, Gus Choy diundang PBNU terkait memanasnya hubungan antara PKB dan PBNU Konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat dalam sejumlah momentum diantaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus HGDPR Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan antara Ketua PBNU Yahya Kowil Stakuf atau Gus Yahya dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar baik di media sosial maupun media masa Kini Pansus yang bertugas mendalami hubungan pengurus besar Nadlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa mulai bekerja Pansus PKB bentukan PBNU tersebut telah mengundang mantan Sekjen PKB Muhammad Lukman Edy serta Sekjen PKB Hasanuddin Wahid Jadi saudara-saudara berarti kehadiran PKB yang ada sekarang ini tetap terkait dengan NO Nah NO sebagai pendiri dengan tadi yang saya jelaskan tadi maka kesimpulannya yang mendirikan PKB berarti NO berarti PBNU yang merepresentasikan warga NO Maka dengan demikian NO atau PBNU punya hak untuk mengevaluasi perjalanan PKB punya hak untuk mengoreksi bukan ikut campur bukan ikut campur karena memang sejarahnya begitu punya hak evaluasi ngoreksi atau menata ulang disinilah perbedaan Partai Kebangkitan Bangsa dengan partai-partai lain Mantan politisi PKB FN Nikoyer atau Kus Coy memenuhi undangan PBNU untuk memberikan keterangan terkait langsarnya Kus Curs sebagai ketua umum PKB dan digantikan oleh Muhammad Iskandar pada Rabu 7 Agustus Kus Coy menegaskan tidak ada alasan Kus Coy menegaskan tidak akan ada dan menjadi sebesar sekarang tanpa dukungan Nahdlatul Ulama adanya PBNU turut adanya peran dari Presiden keempat RI sekaligus pendiri PKB Agbur Rahman Wahid Kus Coy mengutip pernyataan Kus Dur yang mengatakan bahwa PKB dicuri oleh Muhammad Iskandar yang sekarang menjadi ketua umum PKB dia menyimpulkan bahwa PKB berdiri lantaran adanya peran dari NU dan Kus Dur Kus Coy lalu menjelaskan bahwa ketika ada partai politik yang tidak didukung PBNU maka tidak mungkin parpol tersebut akan berkembang menjadi partai besar lantas dia mencontohkan salah satu parpol yaitu partai kebangkitan umat partai Nahdlatul Ulama dan partai kebangkitan nasional Ulama yang menurutnya ketika parpol itu berakhir menjadi partai kuram karena tidak didukung oleh PBNU bergaca dari tiga partai tersebut PKB dapat menjadi partai besar hingga saat ini karena ada dukungan dari PBNU dan Kus Dur Kus Coy dinilai mengetahui secara terperinci dinamika yang terjadi Saca Imin bisa memimpin PKB yang disebutnya mengalahkan Kubu Kus Dur Saudara-saudara saya katakan PKB tidak ada tanpa NU PKB tidak ada tanpa Kus Dur jadi kesimpulannya PKB tidak akan pernah ada tanpa Agus Dur dan NU atau PBNU konkretnya PBNU kalau ada partai dari NU dari kalangan NU yang tidak disupport oleh PBNU apakah bisa ada apakah bisa besar saya yakin tidak karena faktanya ada partai di luar PKB yang berdiri dari lingkungan NU itu menjadi partai gurem dulu ada namanya PKU dulu ada namanya PNU partai Nahatul Umar akhir ada partai kebangkitan nasional Umar tidak di backup tidak didirikan oleh PBNU tapi didirikan oleh hanya orang-orang NU maka mereka tidak ada bisa memenuhi syarat nah PKB bisa menjadi sebesar seperti ini itu ada besar itu karena PBNU dan Gustur apa kita bisa menyatakan tanpa NU tanpa Gustur PKB ada pertama nah ini saudara bisa catat pertama ketika Gustur jadi ketua umum PBNU memberikan atas desakan warga NU politis NU aktivis NU NU harus memiliki partai sendiri NU tetap sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan jadi yang kita kenal kita sebut sebagai NU kembali ke Khito jadi itu artinya tidak menjadi partai politik selanjutnya pemirsa pihak PKB menegaskan partainya tidak memiliki hubungan dengan pengurus besar Nadlatul Ulama secara institusional Wakil Ketua Umum PKB Jasilul Fawait menjelaskan kisruh yang sedang terjadi antara PKB dan PBNU bukanlah pertikaian melainkan hanya ingin menudukan masalah bahwa PKB dan PBNU tidak ada hubungan sama sekali sebab PKB diatur undang-undang tentang partai politik sementara PBNU diatur undang-undang tentang organisasi kemasyarakatan menurut dia PBNU ingin menyerobot PKB dengan cara membentuk tim khusus untuk mengintervensi ketentuan tersebut harus dijelaskan kepada publik untuk memahami kewenangan masing-masing justru PBNU dan PKB pun muncul setelah dibentuknya panitia khusus atau pansus angket penyelenggaraan ibadah haji di DPR sebab pansus haji disebut-sebut untuk pengusut dugaan korupsi kuota haji oleh kementerian agama yang dipimpin oleh Yakut Kolil Komas beberapa hari kemudian PBNU membentuk tim lima atau semacam pansus untuk mengembalikan PKB ke PBNU saya belum mendengar berkata kesapa tapi setidaknya usulan kepada mas Bodi yang muncul dari DPR PKB Sumatera Utara sudah dikandung kalau kasus-kasus berikutnya saya belum tahu apa itu masalahnya biarlah nanti akan ada keterangan yang berjelas terima kasih pertikaian antara PBNU dan PKB bagaimana sejauh ini sebenarnya bukan pertikaian hanya ingin mendudukkan masalah bahwa PKB dan PBNU itu tidak ada hubungan sama sekali jadi yang satu diatur undang-undang partai politik yang satu diatur undang-undang Ormas ketika Ormas membentuk tim yang intervensi kewenangan partai politik itu artinya penyerobotan itu artinya tindakan melawan hukuk itu artinya tindakan melawan konstitusi dan itu yang memang harus dijelaskan kepada publik supaya masing-masing saling menghormati kalau yang cek imin dilakukan ke mtd tidak ada masalah terima kasih banyak wakil presiden indonesia kei haji maruf amin bersedia jika diminta menjadi jurudamai antara pkb dan pbno tapi dia menolak bertemu dengan pbno jika pertemuan itu hanya untuk mencari peluru guna menyerang pkb hal ini disampaikan wapres menanggapi rencana pbno yang akan meminta keterangan dari maruf amin berkaitan dengan konflik yang terjadi antara pkb dan pbno pasalnya mendamaikan kumpu-kumpu yang berseteru atau sedang berkontik merupakan perintah agama apalagi maruf amin juga pernah menjadi ketua dewan syuro pertama pkb sebelum abdu rahman wahid alias gustur dia mengatakan bersedia untuk mendamaikan kedua pihak jika itu yang diinginkan diketahui sebelumnya roi syuryah pbno sekaligus anggota tim panel pbnu kolil nafis mengatakan maruf amin akan dimintai keterangan dalam kapasitasnya sebagai salah satu tokoh yang membandani lahirnya pkb pihaknya memberikan perlakuan berbeda kepada kader nu muda dengan yang senior seperti maruf amin bila kader muda dipanggil untuk datang ke kantor pbnu tim panel pbnu akan mendatangi tokoh-tokoh senior untuk meminta keterangan yang pertama kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana mengisilahkan mendamaikan dengan tulur dengan ikhlas saya sangat bersedia bersedia tentu karena untuk mendamaikan itu kan perintah perintah agama apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendiriannya bahkan ketua Dewan Surah pertama saya sebelum Gus Dur tentu saya punya tapi kalau hanya untuk nyari peluru untuk menghantem yang satu hanya minta dari saya tapi untuk digunakan peluru untuk menghantem yang lain saya tidak bersedia itu kan namanya saya memberi peluru-peluru untuk tambah konfliknya tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan dan mereka ingin berdamai mencari solusi tentu saya sangat siap untuk melakukan itu saya kira itu yang pertama ya kalau keinginan mereka itu untuk saya demikian informasi yang kami himpun terkait perselisihan antara PKB dan VPNO kami akan kembali dengan informasi lain untuk Anda tetap di Tribun News Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia kembali 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 terkait